Intro Yo, what's up guys? Halo, balik lagi di channel gue, Chris Sukita, channel GSL guys Sekarang gue akan react lagi, ini yang baru lagi dari It's Need The Best menurut gue guys Cara sound ternyata bener kan guys Eh, produsernya apa? Sound design ya guys ya Atau nggak sound engineer-nya, itu yang Grammy guys Salah satu nominasi untuk Grammy tahun ini Panselan pecah guys Jangan lupa gue minta maaf banget, gue kemarin denger tuh Kenapa gue bilang ada face interference Itu ternyata headphone gue inputnya kurang masuk Jadi gue denger dua kali Tetap makin gila hasilnya guys Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys Jeplok! Oke guys, ini kalau gue ngeliat Hasil-hasil produksinya It's guys ya Dari zaman yang PHP itu guys ya Lagu-lagu dua menit Eh, ternyata anjir ini juga dua menit guys Ini bete juga sih Ini lagu-lagunya tuh cenderung lo-fi Terus chill banget Cara nge-take vokalnya tuh Bener-bener apa On point banget Dan segala macem guys ya Sound design udah mesti ditanya lagi guys Emang dia tuh emang Menurut gue secara musikal emang jalan banget guys Oke guys, kita langsung riak aja guys It's Sincerly Let's go Hmm, piano White ya Wow Ini gue juga bicara Mastering gak guys ya L-U-F-S itu tuh Loudness Matternya guys ya Dia juga besar banget guys ya Jadi bener-bener di-push banget Limiter banget Sampai nge-push Jadi keras banget Gue tadi terpaksa Nurunin volume guys Lanjut guys Jazzy sekarang Oke Cara nganyi guys Aduh Anjir gak sih Aduh pake Reverbnya Ini orang-orang Gak bisa dibilang Men-men guys ya Maksudnya Gue bicara detail guys ya Indep banget Secara mixing guys Take vokalnya tuh Bener-bener di Kemas Kemasnya nih Gue gak tau deh Emang cara ngetiknya Dia dynamic itu bagus Apa dibantu Kayaknya dibantu Maka automation guys ya Tapi ini secara editing Bagus banget guys Ngetik vokalnya juga Udah oke banget Misalnya Kalian perhatiin Tiap-tiap detail vokalnya guys Reverbnya juga pake plate guys ya Plate tuh yang lembaran besi gitu guys Bergetar gitu Jadi bukan ruangan guys ya Oh cara ngetiknya Wow Each Oh my god Emosinya guys Wow Nice Ini gue juga denger Chordnya juga Mayor tu juga guys ya Jadi mengarah ke jazz Jadi suaranya tuh Yang bener-bener Kayak nanggung gak Doh Tapi Di sini nih Chord-chordnya nih guys Oke Dia ke ref kayaknya Oh masuk bass Oke 6 per 8 lagunya ya 2 3 4 5 6 1 5 5 6 6 7 7 9 9 10 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 Model-model kayak gitu Itu yang bikin gila menurut gue It's tuh guys ya Dari jaman Day 6 guys Gue udah perhatikan dia begitu guys Bahkan jaman waktu gue nge-react apa Road to Day 6 ya Kalo gak salah guys ya Eh judulnya Road to Day 6 Apa Cara mengenal Day 6 sih Gue lupa waktu itu guys Udah lama kayaknya tahun lalu Gue denger Jay tuh Jaman-jaman dia waktu Masih Mau masuk ke Ini guys ya Label Dia tuh denger suaranya emang udah khas banget guys Ini guys Wow Wow Anjir abis kan Mete gak sih lo Hmm Nyawa nih guys Oh Suaranya jazz banget Enak banget Ini gading dipotong loh ya Ini kayaknya wantek Oke guys Gue gak tau gue Editingnya emang jago apa gimana guys Apa ini gue Terkesan emang kayak wantek guys Ini bener mulus banget sih Ini disini guys Terakhir guys Sorry guys Eh mana sih Nah ini Nah ini Wow Wow Ini banyak huruf S juga guys Tapi gue Gue Suka juga operatornya guys Atau dari sumbernya Gue gak ngerti juga dari mikrofonnya Itu Membuat Gue kayaknya kesannya Kesannya tuh Si balance nya tuh gak berasa guys ya Banyak huruf S guys ya Maksudnya banyak huruf Tapi tuh bisa ke reduce Masih diterima sama kuping Ini hasil karya yang menurut gue Bagus juga guys Keren sih maksudnya Ini nuancenya lebih jazzy Karena gue banyak Ketemu core-core major 7 guys ya Minornya juga Di bantainya ada 7 nya guys Gue ukil guys Oke guys Sekian dulu dari gue Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini Jangan lupa untuk tombol subrek Klik setelah Bye bye Jangan lupa like, share, dan komen di video ini Terima kasih.